Di tengah perjalanan ketemu PN Bener, KKP. Dia tuh bawa cash teman saya tuh. Akhirnya terjadi tawar-menawar karena ibaratnya untuk buka pintu kan, buka gerbang. Dia kena, kalau nggak salah, itu kalau nggak salah, 35 juta. Cash di tempat di hutan itu, ya, 35 juta, ya, dihitung. Baru dia boleh lewat. Tapi itu untung-untungan. Karena teman saya juga pernah cerita sama saya, dia naik. Cuman gara-gara indomie sama kopi, nggak suruh bayar. Waktu itu saya ngantar trans tuju, itu sengaja kita ke dokter. Dokternya sana lho, yang di report lho. Semua pendakinya atau dari reporternya, kameramennya semua di cek kesehatannya semua. Habis itu ada ceramah sedikit dari dokternya, dia bilang, gunung ini aneh, gitu. Jangan dibandingkan dengan gunung yang di Jawa. Nanti dari kalian ini, ada yang sampai base camp, bisa main cokok bola, dia sambil. Main cokok bola? Ada yang ketawa ketiwi, ada yang sampai secara langsung ambruk, ada yang muntah-muntah, pusing, dan sebagainya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Kalau sampai ada yang sakit, tidak ada obatnya. Obatnya cuma dibawa turun. Oke, balik lagi. Selamat datang di Gendagi Turun Gunung. Seperti yang sebelum-sebelumnya dan sepertinya yang udah-udah, kita hari ini bakal bahas gak jauh-jauh dari gunung. Tapi, tapi, kali ini ada yang beda nih. Karena selain bahas tentang gunung, kita juga akan bahas tentang olahraga ekstrim. Dan di sebelahku sudah ada narasumber kita, dan dia adalah salah satu pegiat dari olahraga ekstrim, yaitu adalah Pak Andi, tapi jangan panggil Pak sih, Om Andi aja. Masa? Oh, Om. Om aja deh, Om Andi. Oke. Apa kabar Om Andi? Alhamdulillah, baik. Mut-mut gak hari ini Om Andi? Mutnya baik kan? Baik, yang beneran selah sarapan pasti akan baik. Selah sarapan baik. Perlu dicontoh, guys. Selahapan lagi. Boleh kenalan dulu nih Om, Om Andi asalnya dari mana, atau, oh, CV-nya juga boleh Om. Saya asli Jogja. Jogja Asri, oke. Saya kelahiran 75. Oke. Sampai sekarang, tetap dikali Jogja, gak jauh-jauh dari tempat kita yang sekarang, cuma di condong catur aja. Oke, condong catur. Buat kalian yang rumahnya condong catur, boleh mampir gak sih Om? Boleh, ngobrol-ngobrol bisa. Boleh mampir, boleh ngobrol-ngobrol juga. Terutama menyangkut olahraga-olahraga yang lagi digelutin sama Om Andi ini ya. Iya. Aku mau spil nih sama kalian. Om Andi ini adalah salah satu pegiat olahraga ekstrim. Dan salah satunya gak ketinggalan adalah gunung ya Om, betul? Gunung. Gunung. Naik gunung, gak naik gunung. Terus ada apa lagi? Slacklining, ya. Slackline. Oh, main slackline juga. Terus. Oke. Para layang juga. Para layang, ada lagi gak nih Om? Kalau dulu-dulu banyak, Majatah Teping juga. Tapi sekarang Jogja Teping. Jogja Teping cuma dua yang selama ini. Kita tikin. Oke, ini sebenarnya gini nih Om. Ini memang punya bakat nyawa lebih atau gimana sih Om? Kenapa kok olahraganya yang dibilang adalah kalau agak ekstrim gitu? Sebenarnya sih, kalau bagi saya olahraga ekstrim itu kan kayak gimana ya? Kayak adrenalinnya itu beda dengan orang-orang yang lain. Iya sih. Jadi tadi bilang kalau teman-teman ngobrolnya itu ngomongnya ngeri-ngeri sedap. Oh, ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri tapi sedap. Ngeri tapi ngeri. Tapi kalau ini, kita mau bahas ini dulu sih Om. Gunung. Gunung. Gunung itu juga salah satu olahraga ekstrim. Setuju ya Om ya? Setuju. Setuju. Dan kalau menurut Om Ahdi nih, Gunung, pengalaman Gunung pertama kali tahun kapan Om? Saya naik Gunung pertama kelas SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu berarti termasuk salah satu olahraga ekstrim pertama ya Om ya? Yang saya lakuin ya, itu sekitar tahun, berarti tahun 89. Oh, saya belum lahir Om. Ya, 89. Udah naik gunung itu, gunung mana Om? Pertama kali saya naik Gunung Lawu. Pertama kali langsung Gunung Lawu? Iya, waktu itu kan, kebetulan bapak saya kan sesempuh dari Madalirna. Itu mengapalannya UNY. Oh, oke. Nah, karena bapak saya juga dulunya berdaki, otomatis kalau anaknya kepengen kan gimana mau nyegah ya? Iya, benar sih. Terus dia, akhirnya saya dititipkan ke salah satu anggota Madalirna. Waktu itu namanya Masullah. Dia yang mendampingi saya, menemani saya sampai ke puncak Gunung Lawu. Oke. Pertama kali itu. Pertama kali. Terus sampai sekarang nih Om. Sampai sekarang masih mendaki atau enggak? Terakhir saya mendaki 2018. 2018. Guru tertinggi, mana ini Om? Ya, itu terakhir 2018 itu saya nganter temen waktu itu. Terkantens piramid. Oh, wow. Contents. Itu pertama kali ke Contents atau udah beberapa kali? Oh, udah sering saya. Udah sering? Beberapa kali ya. Beberapa kali? Berapa kali ya? Enggak usah dihitung aja. Berapa kali ya? Oh, benar-benar lagi Om. Tapi, buat kita-kita ini yang masih, mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah ke Contents ya. Tapi, mayoritas dari kita kan belum nih Om. Boleh nih diceritain pertama kali waktu itu ke Contents? Itu tuh memang ada liat ke Contents? Atau memang kebetulan? Atau kayak gimana nih? Kalau dulu awalnya waktu itu hanya semacam ekspedisi sama kampus. Oh. Dulu kan saya sempat diangkat di Galaksi 45. Itu mahalannya umprok, proklamasi 45. Sebagai utah kehormatan. Karena waktu itu saya sering main ke sana. sering mandari gunung bareng. Akhirnya terus begini ekspedisi. Kesana, ke Contents itu. Itu tahun 98. Ekspedisinya gak main-main ya Om. Gak main-main. Karena waktu itu bisa dibilang ke Contents itu, karena kita resmi ya. Jadi, ke Contents itu kalau resmi, itu perizinannya kayak bikin negara. Oh, kayak bikin negara. Kayak bikin negara. Karena waktu itu, tahun 98, kartun gak seperti sekarang. Dimana sekarang itu pun di kondisi Sebra Wall, itu sudah liat, sudah di dekat tambang terakhir. Kalau dulu enggak, Sebra Wall itu masih jauh dengan tambang terakhir. Jadi tambang terakhir masih jauh. Jadi, itu yang pertama yang bikin sulit. Karena kita harus jalan jauh lebih jauh dari sekarang. Kalau dulu kan jauh. Oleh enggak, ya sekitar 2 jam baru sampai Sebra Wall. Sekarang ada mobil, bisa sampai Sebra Wall. Karena kalau di Sebra Wall itu sudah di bawah, di tambang sudah di atasnya. Karena ini namanya dam. Bali dam. Jadi, di dembo di situ semua pasir-pasirnya. Nah, akhirnya itu pasirnya nih pun, sudah di atasnya Sebra Wall. Ini Sebra Wall. Jadi kalau naik mobil, malah turun. Kalau dulu enggak. Ini belum ada Bali dam. Jadi di bawah. Dulu namanya kan kalau di bawah itu pos ayam hitam. Jadi, pos titik beripot terakhir di mana dia ada penjagaan kendara, polisi di situ. Jadi, ayam hitam namanya. Harus jalan dulu sampai ke Sebra Wall. Kalau dulu. Sekarang enggak. Sekarang harus turun ke Sebra Wall. Malah turun ya? Ya, bisa pakai mobil ke mana-mana. Oke. Kalau dulu berapa jam sih, Om? Sampai puncak itu? Kalau dulu, ya lebih lama ya jelas. Karena kan Bali dam ini bisa meningkat waktu. Tempat sih kan lebih cepat. Dari Bali dam atau Sebra Wall ke Base Camp itu tiga jam nyampe. Jalan kaki. Nyantai nyampe. Tapi kalau full nih? Full dari awal perjalanan, awal trekking sampai puncak? Saya pernah cuman tiga hari dua malam kelar. Tiga hari dua malam ya? Iya, tiga hari dua malam ya. Itu normalnya berapa itu, Om? Sebenarnya sih, kalau karton itu dibilang normal, ya enggak normal kalau yang saya tadi, yang tiga. Karena semua orang itu punya daya tautu beda-beda. Oh iya. karton itu bisa dibilang gunung aneh. Karena orang itu akan ketahuan dia itu, ketahuan dia itu bagus daya tahan tubuhnya di angka 4 ribu. Jadi kalau, misalnya, mbaknya punya teman, wah dia udah naik semeru, pinjani, wah tas gede, mbak-mudun kuat, di bawah sana belum tentu kuat. Oke, karena itu semua masih di jari buannya? Iya. Masih di bawah 4 ribu. Nanti setelah 4 ribu baru ketahuan. Orang itu beda-beda. Ada yang sampai base camp itu sehat, ada yang sampai base camp itu muntah-muntah, pusing, dan sekalian ada. Nah, itu namanya kan HMS ya. Hal itu, manusia itu jadi, dia itu akan menyerang otak yang jelas. Iya. Ya, sebenarnya sih, bukan dokter, saya nggak tahu ya, katanya sih, otak kita mau membesar. Oke. Jangan menekan tengkorak-tenkorak kepala ini, jadi, pusingnya nggak, pusingnya nggak, pusingnya bukan kayak pusing biasa lho. Pusingnya tuh di sini, kayak di, salu di sini kayak, kayak kepala mau pecah lah. Jadi orang-orang, kalau nggak kuat, dia pasti akan, muntah, atau ada juga yang minisan, nah itu, obatnya nggak ada. Harus turun ya? Ya, obatnya harus turun. Jadi, selama saya ngantar tamu, atau ngantar temen, saya sebenarnya sih, diantar bukan tamu ya, temen. Jadi, karena saya, benar-benarnya, benar-benarnya temen-temen yang pengen ke karten, yang dana yang mepet. Oh, oke. karena channel saya, channel saya spesial. Jadi, ibaratnya, temen-temen yang, dana yang mepet, nah, kita naik. dulu saya seperti itu. Dibandingin dengan, event-event yang, diselenggalkan di sana. Begitu. Kartens, yang paling menarik di kartens, itu apa isu? Yang paling menarik? Salju. yang jelas ya esnya itu. Salju sudah mau habis sekarang, paling tiga tahun lagi habis. Hmm, berarti terakhir omsan itu, sudah, sudah tipis banget ya? Kan tiap tahun dia menyusut, karena global warming, dia akan bergeser-geser, senangnya habis. Jadi, kalau, salju itu, hanya bisa dinikmati, paling, misal pas naik, jam 12 hujan, nanti hujan salju. Nanti setelah sunrise, akan hilang saljunya, mencair dia. Jadi di kartens, enggak ada salju sebenarnya. Enggak ada salju sebenarnya. Terus sudah ada salju, pernah, tapi sudah mencair. namanya, South Hanging Glacier, di sebelah, di selatan. Kartensya ada, oh, kayak, S-Abadi gitu, tapi sudah hilang, sudah lama hilang. Sekarang tinggal di, di puncak Jaya, di puncak Jaya, di puncak Jaya, di gunung puluh, sama Sumantri, yang tinggal dikit. Itu pun, sudah semakin bergeser. Ya itu, tadi pergiraan, 3 tahun lagi habis. Berarti itu, undergirinya itu, juga spesial ya om, ya? Enggak kayak gunung-gunung biasa? Kalau, ke kartensya, yang jelas, usahakan waterproof. Kalau saya sih, pada teman saya, kalau naik karten, saya selalu usahakan, semua kirinya baru. Oh! Iya, itu lebih baik. Makanya, kalau, kebanyakan, kita kan, apa, banyak orang yang jual, awul-awul, awul-awul. Iya, iya, iya. Nah, itu kan, kebanyakan sebenarnya, dari orang luar yang, sudah tidak dipakai lagi. Walaupun paling, cuma baru dipakai sekali, dua kali, dua dijual. Kalau tadi, dikiloin mungkin ya. Iya. Jadi, kalau orang luar itu, dia lebih concern, terbat, itu seperti itu. Apa lebih, concern, itu apa ya? Lebih, hati-hati dengan, cirinya mereka. Jadi, dia lebih mengutama safety, jadi, kalau misalnya, naik gunung, kalau bisa, ya baru. Kayak di, rata-rata saya yang pernah naik ke Everest itu, di, apa, itu ada kayak Pasarlowa itu, bekas orang naik gunung semua. itu ada gunung, itu ada gunung, jual, karena kalau baru, bloggingnya seperti ini, kalau naik gunung, ke Carver kan jelas, beda dengan gunung-gunung yang sini ya. Iya. Kalau baru kan kayak, daun talas tuh, jaket itu. Betul, betul. Kalau dari institusi pasti beda. Betul. Kalau saya, saya seperti itu. Kalau bisa, kalau naik ke sana, baru. Baru? Semua, agar kirinya, baru. Otofantis, misal sepatu. Ya juga gak banyak, eh, jujitnya gak sedikit itu maksudnya. Misal sepatu, sepatu, tak dipakai naik disini, misalnya udah naik sumeru, ngelahirin jani, tiga kali, ke sana. Misalnya jebel, ngapain? Iya sih. Iya kan? Mending baru. Benar sih. Jebel gak repot semua. Jacket nanti otomatis udah gak water proof, mungkin ada sela-sela yang bocor, kemasukan air, akhirnya nanti kena hipotermia. Mending baru sekalian lain. Nyawa lah, dipikirkan dong, baik baru, daripada nanti ada apa-apa di belakangnya. Seperti itu. Boleh spill gak sih? Kira-kira budgeting dibutuhin kalau kagak, itu berapa sih? Total. Aduh, kalau saya terakhir, 2018 itu, tiket pesawat masih 7 jutaan bebek. Sekarang gak tahu. Oke, itu tiket pesawat ya, om. Kalau buat selain tiket pesawat ya? Kalau di sana itu relatif ya, jadi macam-macam ya. Karena kan, naik sana kan gak mudah. Di sana itu ada yang bisa lewat udara, lewat darat. Karena kan pakai heli. Itu kalau pernah saya dengar itu, satu kali terbang itu 50 juta heli-nya. Wow. Saya terbang itu. Ya, dari bandara sampai ke base camp. Tapi gak tahu sekarang. Saya cuman, saya belum pernah pakai heli. Biayanya darat? Saya pakai darat. Saya gak pakai heli. Karena satu sisi heli kan juga yang tadi saya ciptain masalah tentang penyakit ketinggian dari itu. Oh iya. Kalau dari bawah bandara itu kan pendek dia. Paling tinggian 500-an atau 350. terbang ke base camp dimana ketinggian base camp cuman kok cuman ketinggiannya 4.200-an. Itu kan dalam waktu setengah jam aja dia ngapain sana. Iya sih. Nah, ini kan kalau gak kuat bisa pecah itu otaknya. Oh. Pusing gak karbaran itu. Jadi, kalau pakai heli harus dipikir benar. Karena memang base camp-nya pelak akan lebih parah. Oke. Jadi, Om Andi biasanya darat ya? Saya darat terus. Darat. Kalau darat. Lebih aman. Kalau darat. Jadi, perkiraan total aja sih umum perkiraan. Kira-kira budget berapa sih kalau kita mau ke karten? Terus kita. Ya, kalau misalnya saya tadi bilang belum pasti ya tapi itu kan kita tergantung siapa yang bawa ke sana. Bisa gak? 35an. 35an. Dulu. Oh iya, itu dulu. Dulu. Jadi dulu nih, teman-teman. kalau misalnya kalian mau ke karten, minimal 40 lah sekarang. Yuk, bisa lebih mana? Malah bisa lebih itu. Itu buat sangunya dan semuanya. Order gear-nya itu segitu 40 juta. Karena di sana makan juga gak murah. Hmm. Makan juga gak murah. Di sana makan. Kak Soe aja dulu, saya. Iya. Dari 18 belan itu satu mangkok 50 ribu. Oke. Di sini kita sih udah dapet berapa mangkok? Itu di rumah mangkok. Masih goreng ya sekitar 50 ribu. Uang lembaran merah gede itu gak ada gunanya bisa. Oh. Tidak berguna kan? Iya. Saya makan 4 orang aja bisa 100 juta itu. Wow. Itu dulu ya Om ya? Iya. Sekarang masih lebih. Sekarang, sekarang lebih menyedihkan guys. Sumpah. 40 juta itu minimal banget ya Om ya? Itu kalau lewat briefboard lho. Iya. Kalau lewat ya sisi utara itu bisa lebih mahal lagi. Karena kan dia lebih jauh perjalanannya. Iya. Saya ke best kayak macam 5 hari. Saya belum pernah itu. Tapi cerita dari teman-teman saya waktu itu ya bisa habis sekitar 50-an sampai 60-an. Karena dari Timika harus terbang ke ke utara, sisi utara lewat aduh namanya lupa saya akhirnya. Wajah di utara. Dia akan jalan lebih jauh 5 hari. Belum porternya. Oh iya wajah porternya. Makanan porternya, makanan logistik dari pendakinya juga. Terus apa kadang-kadang belum kalau ketemu sama AKB. Nomel juga. Oh iya? Iya. Saya ada teman dia itu kesana berapa orang belakang sana. Tolong sama di tengah perjalanan ketemu PNB. AKB. Dia itu bawa kes teman saya itu. Akhirnya terjadi tolak menawar karena ibaratnya untuk buka pintu kan buka gerbang. Iya. Dia kena kalau tidak sama sesuatu kalau pertama 35 juta. Kes di tempat di hutan itu ya itu 25 juta yang dihitung. Baru dia boleh lewat. tapi itu keuntungan-keuntungan. Karena teman saya juga pernah cerita sama saya yang naik cuman gara-gara indomie sama kopi gak suruh bayar. Jadi tergantung. Tergantung ya yang namanya kayak gitu kan keuntungan-keuntungan. Ke peruntungan. Iya sih. Ini aku denger contents gitu dan begitu tiba-tiba maksudnya itu hanya aku akan akan naik ke contest hanya dalam mimpi ajaknya om. Iya kalau lewat sisi utara saya emang lebih mengerikan. Mereka gak cuman bahkan panah loh. Mereka bahkan ada api loh. Oh. Iya jadi itu yang. Belum sampai atas udah nyawa duluan di bawah. Tapi ini om kan udah sering nih ke kardens kan nih om. Aku ingin tau cerita yang paling menarik atau spot yang paling oke atau spot yang paling menantang yang paling sensasional di kardens itu yang apa sih om? Kalau di kardens yang paling sesana. yang paling bagus tuh. Landscapenya. Lebih bagus daripada gunung manapun. Gak kayak gunung di sini ya di Jawa beda banget. Beda banget. Jadi kita akan sadar bahwa akhirnya sebenarnya itu kecil hidupnya ini ya. kardens bukan gunung kayak di sini. Iya. Dia proses perbentukannya kan ketaparkan. Betul. terusnya kan naik ke atas dia tuh sebenarnya kan karang dia tuh. Dia tuh bukan batu kayak batu kali loh. Dia tuh karang. Dari bentuk kucak jahainya aja kelihatan. Dari bentuknya sudah kayak bentuk kayak lempengan naik begitu terus disana kan banyak fosil-fosil kayak karena keong-keong itu loh gak? Oh. Kita tuh tau kok. Kalau kita bisa berpikir ini kejadian seperti ini berarti kan kudu buang atau dia sampai bisa akas sampai ke 4.484 itu udah udah ada namun siapa belum. Jadi gila ini kayak gini kan mada sehat sekali kan. Caya gitu. Jangan kan karton. Average tuh juga seder bentukan dia tabrakan lempengan dia naik ke atas. Iya. Bukan keong rapi yang dia tunggu pelan-pelan dari sebuah leng semut mungkin liang lava atau dia keluar beda. Dia tabrakan. Jadi kalau bisa dibilang taksitnya disitu saya. Jadi kok bisa? Kok bisa keong sampai atas gitu ya? Kok bisa kok dia bisa menjulang ke atas hanya karena tabrakan gempa terus gempa apa namanya? Tektonik ya? Iya. Dia naik ke atas terus menjulang setinggi itu ya kalau terpikirnya kalau ada-ada manusia pasti kayaknya gak ada yang meninggal pasti ada tsunami itu. Iya pasti om segede itu kok. Nah itu bener itu. Banyak keong-keong. Karena itu kerang itu kerang itu tajem itu batunya itu itu bisa menyebabkan baju loh. Oh? Iya. Tas, baju itu kalau duduk sana sembarangan karena dia tajemnya minta ampun. Banyak sering ke gunung itu loh. Iya. Karang-karang pantai itu ya kayak gitu lah. tapi dia warnanya hitam mungkin proses hitamnya karena proses karena dia tinggi ya. Iya, iya. Pastinya kan putih. Karena dia tinggi ya menjadi hitam. Atau karena waktu juga itu udah terjadi untuk lama banget gitu ya Ewe. ribuan jutaan misalnya yang lalu nah itu tajem itu enggak bener. Itu kalau kena celana sope itu. Saya ngerti setuju itu pulang-pulang dari celana sampai kelengan itu semua sope sama dia. Wow. Ya mungkin karena saking capeknya dia ya. Capek. Duduk. Padahal disini nyandrol-nyandrol bangun. Rek. Rek. Turun lagi aduh capek gitu. Rek. Rek. Bolong-bolong saya telah gitu. Tapi kalau buat vegetasinya gimana di sana? Cuma rumput sama itu. Rumput aja gak ada pohon gitu gak ada sebetulnya. Gak ada. Karena kan ketinggiannya udah. Udah tinggi dari ribu. Tapi kalau masih masih di area base camp naik dikit itu masih ada pohon kayak gitu gak sih om? Atau memang vegetasinya bener-bener berbeda banget sama gunung disini? Berbeda. Cuma rumput aja. Gak ada tempat berlindung. Kalau sebelumnya paling pakis-pakis aja. Pakis-pakis. Pakis. Nah. Habis itu gak ada buah gede. Pohon rumput aja. Gak ada tempat berlindung sama sekali dong ya om ya? Gak ada. Bisa binatangnya semangat burung sama anjing itu toh. Iya. Anjing anjing si ngintok namanya. Itu serigalanya Papua itu. Tapi gak gak nyerang orang kan? Enggak. Dia malah malah apa ya? Nungguin. Nungguin kasih makar kadang-kadang. Oh. Gak rumpungan itu. Gak rumpungan. Kadang-kadang nanti kalau kita habis turun gunung kadang-kadang kayak sampah itu semua udah dioper-oper cari makanan yang ada. Saya pun diran makannya apa. Tapi setelah apa tak mikir-pikir karena di saat yang ada dekat yang free pot dia juga lanya ke free pot. Jadi tong sampah itu. Jadi dia ambil pergi. Ambil banyak ya? Banyak. Itu yang demik sana. Kalau di asal lain namanya Dinggo. Pernah denger? Enggak. Enggak pernah denger lelah. Biasanya ada anjing liar juga namanya Dinggo. Di sana juga ada. Itu namanya Singing Tong kalau sini. Aku denger cerita yang katan sini kayak merasa beda banget nih. Makanya kayak 180 derajat bener-bener berbeda sama di sini gitu loh. Beda banget. Jelas. Dan merasa kayak kamu tuh apa sih? gunung ini itu cobalah sana itu lebih luar biasa. Kayak gitu pikirannya jadinya. Tapi kalau apa? Kalau dibilang dari tempoh waktunya atau kalau saya ya kalau capeknya sebenarnya sih gak bisa capek loh. Kok bisa om? Sekarang cuma 3 jam dari Bali Dam atau Sebrahul Kebestan 3 jam. Terus misalnya kayak yang digari rumah kemarin ya saya jalan jam 6 pagi 3 jam jam 9 dan sampai base camp di denda masak-masak nyantai-nyantai terus bangun jam 21 semalam semula semula tracking langsung ke puncak. Langsung ke puncak? Iya langsung ke puncak. Berangkat jam 12 malam waktu itu saya jam 8 sudah sampai puncak 8 pagi. Kok cepat om? Iya Gak raja Gak raja Gak raja Ternyata saya bilang tempo kan? Iya Temponya tuh sebenarnya gak lama kalau lewat sisi utara lama Sebenarnya yang bikin tadi om bilang 3 hari 2 malam itu yang bikin lama apa sih? Kan summit attack cepat banget tuh Sebenarnya kemarin itu saya bisa 2 hari 1 malam Berarti bikin lama itu apanya? Sebelah mana sih? Bikin lama Kalau kita bawa tamu bikin lamanya itu aklimitasinya itu karena setiap orang kan adaptasinya beda-beda daya tahan tubuhnya beda-beda Jadi misal saya berhasil kejelkan sampai beskain istilahnya 2 hari atau sehari habis itu kita ke puncak Tapi adanya tamu ini atau teman ini yang dia belum fix badannya belum sehat dia masih kena mountain sickness dia masih pusing atau muntah-muntah atau matikan kita bisa dihidupi disitu tunggu saya lagi tunggu saya lagi itu yang bikin lama tapi kalau semuanya fit atau sudah biasa atau ibaratnya kan ada orang yang gak ngerti bersama sekali makanya waktu itu saya ngantar trans 7 itu sengaja kita ke dokter dokternya sana loh yang di-report loh semua pendakinya atau dari reporternya kameramennya semua di-check kesehatannya semua di-check terus habis itu ada ceramah sedikit dari dokternya dia bilang gunung ini aneh jangan dibandingkan dengan gunung yang di Jawa nanti dari kalian ini ada yang sampai base camp bisa main cokok bola ada yang ketawa ketiwi ada yang sampai langsung ambruk ada yang muntah-muntah pusing dan sebagainya jadi setiap orang itu beda-beda jadi ibaratkan seperti itu jadi kalau sampai ada yang sakit tidak ada obatnya obatnya cuma dibawa turun seperti itu jadi gak ada obat obat minum obat moral gak ada cuman dibawa turun obatnya seperti itu ya bener waktu itu padahal tim dari trans 7 itu sudah sering ke gym tiap hari ya kan udah lari sebagainya sampai sana dari berapa orang itu ya 8 apa ya cuman 6 yang 2 bisa langsung gak ada kebaruan akhirnya divakuasi turun ke bawah di papah itu gandeng karena pusing sekali udah gak ada kebaruan jalan-jalan semoyongnya loh bakuah turun oke kalau untuk ini om jalurnya trekkingnya trekkingnya sendiri gimana sih kalau di gunung itu karten kalau trekkingnya sih gak terlalu berat sebenarnya gak terlalu berat kalau yang beratnya itu waktu naik ke puncaknya dari base camp ke karten piramidnya itu orang harus bisa tali temali karena naiknya gak sekedar jalan kaki atau bisa dibilang dia itu agak merangkah cuman ada tali tambatan yang harus kita tambahkan ke badan kita jadi ada safety-nya ada kayak line dari bawah ke atas itu naiknya pakai ascender dua tangan kiri gitu jadi kalau jatuh tetap berlantung jadi memang bahaya karena dia miring gak tegak terus dia agak scrambling gitu dia ada tali dari bawah sampai atas itu tersambung gak putus jadi dari base camp ini kita sudah sudah mainan tali nih dari base camp ke atas karten pakai tali oh oke terus maksudnya kalau kita sudah mainan tali otomatis kan jalurnya tebing terus ya om ya tebing agak miring gitu tebing terus dan pertanyaannya adalah kita campnya dimana om kalau nge camp akan repot sekali walaupun sebelumnya dulu-dulunya itu banyak orang nge camp juga oh oke dia nge camp di teras besar jadi kayak ada semacam tempat agak datar gitu itu namanya teras besar itu bisa buat camp tapi sekarang orang zaman sekarang udah mulai mengedari itu karena sebenarnya walaupun cuma ditempuh tektok gitu lah ya bisa gitu kenapa kalau bisa tektok kenapa nge camp gitu tektok kan fans di tektok misalnya kalau camp di teras besar satu isi kan juga dia dingin terus apa membawanya juga lebih berat karena kan membawa juga makanan banyak membawa tas gede kan berat iya sih jadi naik kartun itu cuma membawa defek aja yang isinya cuma air minum sama makanan untuk menunjang logistik selama kita ke atas aja snacks lah snack atau kalau bisa membawa lemper ya lemper kuat iya sih jadi ini yang sebenarnya om gak habis pikir sih tektok kartun tapi memang sistem pendakiannya seperti itu ya om ya dan base cap itu pun dia sudah di atas angka 4000-an ya 4.270-an 4.200 padahal puncak kartens piramid itu 4.884 ya enggak enggak terlalu jauh sih tapi full tali ya om ya ya kalau dari base cap itu kan tebingnya sekitar ya paling 600-700 ya tingginya tapi kan enggak enggak lurus begini dia ada belok-belok ya untuk menunjang biar lebih landai itu jadi talinya itu dia berkelok-kelok enggak lurus gitu paling enggak kita kalau misalnya mau ke sana yang pertama harus dibersiapkan paling tali temali itu ya tali temali tangan harus luar oke karena kita pakai tali kaki dengan nopang aja bisa pegang-pegang batu ya bisa pulung tangan terus nanti turunnya juga harus bisa turun menggunakan pengaman itu ya namanya bilet apa bilet juga bisa pakai figur ek itu oke tapi lebih enak pakai figur ek figur ek ya harus bisa itu yang sering dipakainya figur ek ya dan juga kalau kita misalnya kita naik gunung 4 orang nanti ada 2 orang yang bisa dibilang dia mungkin dari temannya kurang otomatis akan memperlambat pendakian karena setiap pitch itu hanya gantian oh gitu enggak enggak maksudnya kita naik langsung kalau enggak bisa gantian nanti talinya putus jadi dia itu dari bawah tali nanti ada hanger nyantel di situ nanti lagi tali nyantel lagi jadi setiap kayak ada pitch-nya ada stop-stopnya itu nah itu harus gantian jadi ini naik oke rup clear nanti di bawah naik singgara di sini gantian empat orang dua yang enggak bisa sudah perlambat iya karena kan makin lama misalnya lama juga lama misalnya nanya dia cuman istirahat ya bahkan wah kok nyampe-nyampe itu iya sih apalagi kalau posisinya cuaca enggak pendukung jadi misalkan timnya itu solid bisa semua apa otomatis nanti akan lancar enggak bisa sih kalau ini coba-coba iseng-iseng enggak bisa sih iya harus latihan dulu pokoknya prepare-nya harus oke nih prepare fisik yang utama sama perempuan tari temali itu guys itu penting kalau di gunung-gunung biasa kayaknya enggak terlalu iya gunung-gunung biasa maling modal denggol bisa dibilang iya gunung-gunung gunung-gun kuat kalau itu kayaknya gunung-gun enggak terlalu tas bawa depek aja nih tektok nih kita buat kalian nih yang biasanya suka kegiatan tektok cobalah tektok artan dijamin sensasinya wow ya om oke tapi selain ini itu kan memang olahraga ekstrim gunung olahraga ekstrim kita sudah tahu nih om banyak orang juga sudah tahu gunung olahraga ekstrim tapi aku juga pengen tahu nih tadi kan kita ngomong slackline ya om ya slackline itu aku juga gak memukiri kalau itu adalah salah satu olahraga ekstrim juga karena kita jalan di tali ya di tali kita jalan lah itu tuh apa yang menarik dari situ om adrinalinnya itu adrinalin yang apa tadi sedap-sedap ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri sedap tapi tapi sebenarnya gitu om aku tuh masih gak menemukan gak menemukan ini ya om ya apa yang menarik dari jalan di tali udah jalan di tali selain adrenalin gitu lah jalan di tali ya sisi adventure-nya tadi itu jadi kalau kita orang yang bisa dibilang murni adventure pasti akan suka yang aneh-aneh jadi karena kalau slackline itu kan kalau kita kan slackline ada macem-macem mbak jadi olahraga yang tegung itu highline oke jadi slackline itu ada waterline, longline highline aku ambil yang paling ekstrim highline yang tinggi, ketinggian highline itu main di ketinggian jadi dia main di teping atau teping atau gedung-gedung atau pokoknya tempat yang tinggi lah jadi aku nakuni yang seperti itu highline teping ke teping itu bagian dari slackline yang paling susah oke jadi kalau udah bisa tiga bisa-bisa udah bisa slackline ya main di bawah di lapangan gitu kalau dia sudah malahir pun dia belum tentu bisa highline karena memang kalau di ketinggian beda ya beda kalau di ketinggian itu dia lebih utamanya ke mindset iya sih jadi ke pikiran di kepala ini harus bener-bener baik nanti lihat bawah dikit terus udah takut udah tuh selesai ya karena apa ya aku tak ikuti ya sih jadi orang punya balance bagus punya mental bagus kalau dia nggak bisa ngatur mindset akan hilang semua oke tapi kalau dia bisa bisa mindsetnya bagus yang lain bisa ngikutin lah yang lain bisa ngikutin kalau highline kayak gitu jadi dia tiga unsur tiga unsurnya kalau selain biasa itu hanya dua unsur aja balance sama apa yang penting bisa berani lah saat berdiri itu bisa tapi kalau highline harus ada atur ini harus bisa diatur pikirannya soalnya hubungannya sama ketinggian sih kalau mindsetnya sudah enak nanti akan muncul sendiri balance-nya itu kasta tertingginya checkline karena nggak semua orang bisa Jogja ini baru ada limaan lah mana lagi bisa ya sejak saya belajar 2016 sampai sekarang kita belajar bareng saya juga ngajarin temen baru lima yang berhasil yang lain itu muncul teratur setelah bertahun-tahun yang lain muncul teratur jadi misal saya ngajarin mbaknya ya mbaknya udah mahir di lapangan misalnya bolak-balik udah lancar bagus udah luas ya saya bawa ke highline belum tentu mbaknya bisa iya sih nanti dia nyoba mbaknya nyoba nggak bisa nggak bisa akhirnya ngerah akhirnya mundur teratur hilang nah itu banyak itu banyak mundur teratur memang ketinggian itu menjadi faktor ini sih kebanyakan orang-orang yang kayak ya bener mindset sih om mindset itu mindsetnya harus yakin tali ini kuat aku jatuh untuk bapak yakin bisa jalan kalau jatuh kan juga ada safety-nya kan ya om ya di aset itu ngelantung ya kan harusnya oke yang penting jalan aja tapi kalau ini om ketinggian yang paling tinggi berapa meter ini sebenarnya hari ini saya masih ada beberapa temen yang main di sana di atas di Kalitalang Merapi itu ada temen bule empat eh lima maaf lima dibantu dengan temen-temen dari Yogyakarta Slackland sama temen-temen dari Busing Bandar Bandung mereka di atas sekarang hari ini dia mereka turun itu udah empat hari sehari Jumat sampai Seneng wow itu lintasannya panjangnya 170 meter kalau sudah pernah kali talang di posisi sebelah atas kalau ketinggiannya berapa om itu? lumayan itu ada kalau seratusan ya bagus kok temannya bagus tempatnya tempatnya bagus ya tapi nanti waktu kita ngincik tali nih om bagus apa enggak itu udah udah kayak hilang gitu udah gak peduli bagus gak peduli enggak gitu bagusnya tuh bunyinya laki tak jalan ada background Merapi di belakang wah bagus banget keren oh iya semakanya padahal suka di Kalitalang ya om ya walaupun itu kalau cuaca pas lagi oke nih Jogja tuh ada dua bisa ke situ atau ke Gunung Api Purba itu juga bagus Gunung Api Purba terus sama kan tepingnya tuh kayak tower-towerin lah iya nah itu dipasang bentangan tali buat jalan asik juga itu tapi panjang gak sih tepingnya kayaknya gak terlalu panjang kalau Gunung Api Purba itu gak panjang di Kamung Bitu itu cuma 36 sama 70 dan 27 meter tapi view-nya keren pagi tuh tanah kalau pagi kan kelihatan gunung berapa api murah babu kelihatan di belakangnya itu tapi jauh terus kerennya lagi tuh kalau kita jalan di atas itu kalau di foto ada rumah di bawah-bawahnya ini kelihatan jadi kita meninjik di atas rumah gitu ya keren disitu ya mulai penasaran sih ya penasaran sih terus itu ada komunitasnya kan ya ya komunitas kita ada syarat gak sih kalau mau gabung komunitas? gak ada syaratnya kalau mau join gabung aja kalian bareng nanti kita masukin ke share di grup siapa yang mau latihan kita pastikan warung-warung bareng disitu hari ini disini jam sekian kalian dateng aja gak apa-apa oke asik gak ada syarat tertentu gak ada syarat tertentu pokoknya intinya belajar bareng syukur-syukur bisa bergabung dengan yang Highland karena kan grup kita kan di komunitas ini kan gak semuanya suka Highland oh gitu ada yang lain cuma lima tadi limaan ya yang lain cuma mainan biasa waraga biasa ada keringet aja emang itu keringetan dong? keringetan keringetan keringetannya ya tadi ngeripit setiap itu ya orang dedekan tuh keringetan lho iya iya sih iya orang dedekannya keringetan lho iya iya sih pernah saya juga ini pertanyaan Mbak E ini Mbak Tati ini gak yang pertama tuh oh ya jadi saya pernah nah waktu itu saya tahu Mbak Bayo? oh tahu di dekat aduk-duduk kan pemain tuh iya pasang banget di sana banyak orang jogging kan saya mainan ternyata ada orang yang ya agak sepuh lah dia nonton saya saya baru jalan terus balik terus saya turun saya kan capek capek ngomong gini udah mas kita main melaku kok isa mas-mas-masan lho saya benar di aduh ngecek ini belum merasain dia saya bilang Pak ini tuh olahraga beda lho Pak ini tuh deg-degan tuh karena adrenalin jadi yang bikin ngososan tuh bukan capeknya tapi ambil larinya coba aja Pak Monggo kalau mau belajar oh langsung jantung kan iya kenapa kok gak pake ini mas pake tongkat dia bilang gitu kalau lah banyak ngomong tuh akhirnya kok gak pake tongkat saya jawab kalau pake tongkat itu sirkus Pak ini bukan sirkus kalau pake tongkat itu namanya tightrope dia tuh gak pake tali itu seling baja itu kayak kapal istri itu oh itu saya gak jauh seling baja terus saya pake sepatu yang sini agak garisnya itu itu penyeimbangnya tali apa tongkat panjang dia kesini kalau ini enggak ini murni tangan sebenarnya dari tangan mingguan tangan sama pinggang kaki talinya webbing kan webbing dua centis setengah maksudnya bukan yang bulat tapi yang enggak webbing yang flat yang flat webbing dan dia ada teknis sendiri untuk mengencengkannya gak terlalu kenceng sih dia kalau kenceng juga gak enak terlalu gede juga gak enak tuh harusnya kenceng enak kan jadi kayak kalau kenceng itu talinya alok buat jalan dia akan alok keras tinjek itu keras kayak ngelawan kayak ngelawan dia karena kan yang yang mengimbang tadi kan kaki sama tangan dan pinggang kalau dia alok otomatis kerja kita juga keras mengimbanginnya tapi kalau dia itu tengah-tengah antara keras dan enggak otomatis kita bisa mengimbangin jadi enak gitu tapi kalau kenceng gak enak juga namanya slack line slack itu kendor kendor jadi bukan kayak tight room dan bajang pake tengadut namanya tight room tali yang kenceng seling baja ya ya benar sih pertanyaan bapaknya itu aku juga kepikiran ada keringatnya kok bisa itu mas-masan mas tapi cuma jalan tapi berarti berarti omannya juga waktu jalan ngeras yang didekat juga ya walaupun udah sering ya pasti ada rasa didekat masih ada cuma kan sambil kita lawan nah kadangnya yang pas melawan itu tadi muncul keringat dan sebagainya hmm aku pikir wah sudah profesional ini udah kayak yang biasa aja gak perlu kayak mendidikan keringatan apa ini belengnya nyata maksudnya oke terus tadi aku denger-denger ada para lain juga ya atau hobinya itu baru gue jalani hampir tiga tahun setengah inilah hmm lebih dulu ini ya seglinya para layang ini sudah ada orang-orang yang ekstrim seglin terus kenapa tertekat para layang om ini masih umur ketinggian juga ini kembalinya aku sebenarnya juga suka pancang teping dulunya sebelum aku selain itu pancang teping dulu oke makanya bisa naik kartens iya dulu aku pada teping dulu terus karena aku rasa slagland lebih ekstrim aku pindah ke slagland terus sekarang terbang lagi yang lebih tinggi lagi terbang itu iya kalau terbang terus terbang malah ketinggiannya lebih tinggi iya karena kalau gak tinggi kalau apa-apa ya sebenarnya lain bagus tapi kalau dari dari yang para layang ini apa yang biasanya kendala di orang-orang yang pingin nih wah pengen para layang kan dianya kendala apa yang bikin mereka ngundur om bisanya biaya mbak iya ya gede banget om sekarang kalau kita mau sekolah aja kan para layang itu harus punya license itu harus sekolah dulu kalau saya denger-denger sekarang sekitar 10 juta kok dulu gak nyaman segitanya dulu jaman saya sekitar tujuan sekarang 10 juta baru dapat license itu belum peralatannya dari baik harness payungnya sendiri sama payung cadangan helm hati itu belum persiapannya berbeda kalau kita tahu kalau kita tahu jadi peralatan sendiri berapa sih kira-kira budgetnya kalau beli baru sama sekitar kan beda kalau beli baru ya bisa sampai 60-an loh kalau baru kita bikin kos-kosan aja yuk ya gak sih tapi sebenarnya jalur terbaik itu kalau pengen mudah itu jadi atlet jadi misal ikut perlatihan para layang kemudian masuk atlet era mana itu pasti kan atau harus didokong disokong-sokong semua baik alatnya terutama itu yang paling gampang seperti itu itu yang paling gampang tapi persaingannya gak gampang kalau para layang sebenarnya gak banyak juga atletnya kok oh iya malah kebanyakan orang masuk kejain larinya ke Jawa Tengah karena gak tahu mungkin disana lebih gede atau apa gak tahu ya atau peluangnya lebih gini di Jawa Tengah paling gampang ya soalnya gak banyak yang minat disitu kalau para layang dayanya gimana kalau para layang di Jogja musim-musiman jadi kalau bulan sekarang ini anginnya angin dari timur itu bisa mainnya di Buang Progo sama di kalau Seridan itu angin selatan timur juga bisa tapi lebih sentuh ke selatan kita harus ngeselin angin datang kalau di Patu Gupit itu pakai angin barat daya itu nanti bulan November sampai April gak bisa senaknya gak bisa angin harus dari depan mau naik dari sini mau naik ke sini gak bisa ya kayak waktu itu kan saya naik gunung Andong eh naik gunung Perahu mau turun dari atas pakai payung anginnya dari belakang anginnya dari belakang enak dong kedorong untuk meng-inflip payungnya gak bisa membangunnya ke atas gak bisa kalau dari belakang berarti harusnya dari depan dari depan tapi nanti waktu turun ke bawah bisa ya justru malah ke bawah itu kan payung kan ada sel-selnya dimana sel itu harus memasukkan angin kalau kita menghadap ke angin kan selnya kan keisi terus kalau dari belakang gak bisa iya sih iya iya jadi sel itu kan keisi angin dengan cara kita melawan arah angin malahan nanti juga turunnya juga akan aman kalau kita melawan arah angin karena kan sambil direm seberat gitu kalau kita landingnya menghadap membelakangnya angin kita melakai ke dorong bus gitu oh bahaya tapi kalau itu kan waktu itu di perahu mau turun tapi gak jadi turun ya soalnya anginnya dari belakang dari belakang jadi angin itu kita bisa deteksi waktu kita di atas di atas nanti kan ada berdicek dari mana busnya oh dari sana dia harus ada kemana ya sesuai narah angin bisa jadi nih om berarti sering banget udah sampai atas tapi gak bisa gak bisa terbang banget ada sering juga banyak kalau temen om itu naik mana sintoro mau terbang gagal anginnya juga beda arahnya ya di bawah bukan bukan carrier ya tapi payung iya bawahnya bukan carrier lagi itu namanya olahraga para layang yang masuknya namanya hike and fly oh iya hike and fly jadi naik naik ke atas hiking dulu terus terbang iya sih itu yang paling bikin kiri pendaji sih om ya itu kayak waktu saya ke Amdung itu seperti itu naiknya bareng wah bareng bawa atas gede-gede saya naik payung dan nyanyain mau camping mas enggak enggak mau terbang nggak terbang apa sih terbang terbang maksudnya dikira dikira hujan paling awam ya sampai atas mereka pada putuh-putuh itu saya gelar payung buka payung di gelar itu kita turun pada teriak semua itu ulang ini lainnya 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 itu satu jam setengah turunnya lepas menit lain bawah dah itu lainnya gimana itu di kebun di kebun di bawah kan enggak ada lapangan itu kebun kebun-kebun tanaman itu yang ini ya yang enggak ada kayu-kayunya ya yang bahaya yang ada kayu-kayu jalan lombok itu bahaya itu bikin tayung sobek langsung yang bagus kalau disini kalau untuk diniak alapan Jawa juga bagus oh nepal bisa terbumpol bisa di atas naik dikit pakai objek waktu basecamp itu naik dikit masih basecamp main naik oh pos 1 yang pas selesai ini batas pos onjek sama pos pendagian tapi aku lebih ke sininya lagi ke sebelah baratnya lagi agak tempat yang agak datar kita take off disitu nanti turunnya di bawah jauh di kebun-kebun juga cari yang yang bukan anjaran lombok yang terbuka lah entah aku pun kubis atau pentang itu yang aman bisa milih bisa milih tapi pernah gak sih kamu landing tapi gak pas tuh tempatnya atau sama ini pas pernah aku nyembrung sawah pernah oh iya pernah nyembrung sawah ya pas semua dua kali yang nyembrung sawah soalnya gak ada tempat lain atau gimana 12-an mbak oh bisa ya bisa 12-an atau gak nyampe bisa sebenarnya itu teknik yang kita perlukan kalau para layak itu apa sih kan kalau yang tadi kan yang yang spek layak kalau para layak itu sebenarnya yang paling krusial itu landing sebenarnya kalau take off itu gampang lah kalau take off tapi kalau landing itu yang paling krusial itu karena kadang-kadang itu apa kayaknya kayak mau nyampe tanya tangga gitu kayaknya udah pas ini begitu tiba-tiba kena sing durun gitu ya maksudnya pakul alam loh namanya pakul alam kayaknya seperti itu atau pernah ini waktu udah mau turun nih tiba-tiba ada angin ada di depan ada angin dari belakang yang mendorong gitu kita ya kalau aku belum nah tapi ada tempat temen yang katanya pernah ngalami anginnya switching jadi dia pindah pindah direction akhirnya ya ada kejadian ada juga kejadian jatuh iya seperti itu yang namanya halam kadang-kadang angin itu berubah tapi gak ada safety-nya pak om misalnya misalnya kayungnya gimana karena caranya cadangan kalau ada bawah tinggal buka tapi kan itu kan kadang-kadang ketinggian kalau terlalu pendek gak bisa dia harus tinggi juga iya sih bayang cadangan ada di pantat biasanya di bawah dan harus tinggi itu harus tinggi aduh aku belum pernah konsultasi tentang itu belum pernah pakai juga jangan sampai lah jangan sampai jangan sampai jangan sampai pakai air cadangan jangan sampai berarti payung itu sudah punya sendiri om alatnya sudah sering terbang terbang juga kan atau masih punya sendirian ya ada beberapa temen ada temen pinjam gitu ada temen waktu itu om alat masih pakai temen jadi ada yang dia terbang tapi udah nganggur udah bilang gak pakai pakai aja udah bosan terbang baru 3 tahun ini terbang ya tadi kira-kira ini om aku kira-kira ada olahraga ekstrim lain gak sih yang lagi pakai biglutin itu itu tiga nya sudah serem-serem semua belum masih masih setia sama yang dua ini halian sama para layan oke masih setia sama mereka dan paling ini nih buat closing-an nih closing-an olahraga ekstrim olahraga ekstrim kita hari ini karena gak cuma ngobrolin tentang gunung yang kita ngobrolin semuanya adalah olahraga ekstrim yang gunung tentunya iya terus habis itu ada slackline iya dan para layak iya dan mereka semua ada tipe-tipe tentang ketinggian kalau misalnya ada yang tertarik tertarik entah itu slackline entah itu para layang atau olahraga ekstrim lain kira-kira ada saran gak sih dari olahraga ekstrim lain buat teman-teman yang lagi mau mulai yang baru mau mulai betul ya kalau saran saya sih dipikir matang-matang karena kan saya takutnya kalau misalnya nanti misalnya ini tertarik sama para layang ya tertarik sama para layang karena kejadian ini gak cuma sekali dua kali saya lihat misalnya mbaknya pengen ter layang terus udah beli alat dan sebagainya sekolah ujung-ujungnya ternyata mbaknya belum cinta sama orang tua gak boleh akhirnya kan nganggur semua kayak dari saya cita teman saya tadi seperti itu juga oh gitu dia pengen udah beli ini ini akhirnya sekolah diketahui orang tua gak boleh nah ya kan jadi saran saya dipikir matang-matang seperti itu jadi pas lihat semuanya semuanya harus selir dulu baik dari fisik kemampuan sama mungkin izin dari orang tua itu harus penting daripada nanti naik gunung udah beli semuanya tiba-tiba naik gunung ke ketahuan orang tua gak boleh iya sih itu kayak saya kemarin mau naik kan gak dibolehin jadi gak jadi naik jadi itu itulah jadi matang-matang itu disambil ngizin ya juga pembekalan dari apa mungkin kalau sekarang kan ada banyak orang yang suka naik gunung itu gak ngikut ke suatu organisasi misalnya kan cuman lihat dari temen-temennya oh naik gunung keren dia punya uang bisa beli ini itu berangkat ke atas ternyata sampai atas segernya gak mumpuni anak ipotwarenya dan sebagainya itu harus dipikir matang-matang karena untuk menjadi matang itu kan bisa belajar dari temen atau mungkin dari buku atau dari youtube atau dari apa kan bisa kita belajar kalau naik sana itu apa yang dibutuhkan aku harus gimana jadi itu takutnya nanti waktuan wani waktuan wah segampang semoga ternyata gak apa-apa kan malah merekotkan semuanya iya sih kayaknya perlu informasi juga sih wah mau para layan informasinya kita harus punya semua dulu harus dipikir matang-matang ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi jadi kayak gitu juga jadi matang-matang itu kalau dijabarin banyak salah satunya itu tadi mantang-mantang matang-matang ya guys kalian harus matang dulu jangan langsung tiba-tiba kayak wah kayaknya di konten api ini bagus sih semuanya keren gak bisa ya gak bisa ikut dulu karena laga ekstrim itu bukan cuma sekedar kita kayak diposting banget sih ya memang benar diposting banget tapi juga taruhannya nyawa guys nyawanya cuma satu itu ini karena kebetulan Om Andi punya bakat nyawa berlebih gitu jadi jadi orang lainnya kayak gitu semua gimana lagi jadi gitu teman-teman kalian harus pikirin matang-matang kalau misalnya tertarik untuk mencoba olahraga ekstrim dan jangan lupa gunung itu juga salah satu olahraga ekstrim betul ya betul mestikipun gunung di jawa gak se ekstrim contens tapi kita tetap perlu prepare perlu siapin informasi yang dibutuhkan perlu semua yang perlu kita makminin naiki gitu teman-teman gitu aja paling buat episode kali ini karena kita sudah bahas olahraga ekstrim dan tunggu untuk episode selanjutnya bye-bye